Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa beliau Gus Samsudin Tidak hanya mengajarkan atau mengingatkan untuk bersolawat Tapi juga jalankan sholat berbakti kepada orang tua Baik kepada sesama dan cinta kepada negara Setiap saat Gus Samsudin selalu mengingatkan kita Untuk tidak meninggalkan sholat Lebih-lebih bisa istiqomah menjalankan sholat malam Karena menurut beliau Gus Samsudin sholat malam adalah penerang Sholat malam adalah harta karun yang terpendam Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam Maka dia akan mendapatkan kemuliaan Bukan kita yang mengejar dunia Tetapi dunia yang akan mengejar kita Apalagi kalau ikhlas karena Allah SWT Maka akan sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan Seperti mudah dalam segala urusan Cepat membayar hutang, rezeki lancar, bagaikan air yang mengalir Dan kami mendapat cerita menarik dari Gus Samsudin yang ada di dalam penjara Beliau bercerita hampir setiap hari ada polisi yang datang Meminta nasihat ke Gus Samsudin Baik itu meminta nasihat tentang usaha bahkan meminta nasihat tentang masalah keluarga Bahkan makanan pun setiap hari Gus Samsudin selalu mendapatkan pemberian makanan dari polisi Sungguh memang Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada orang yang penuh dengan kasih sayang Di dalam tahanan Gus Samsudin banyak dimintai pertolongan oleh polisi Seperti kejadian yang beliau sampaikan Polisi yang anaknya selalu sakit dan menangis sehingga menganu jadwal kerja polisi tersebut Sampai akhirnya polisi tersebut meminta nasihat kepada beliau abah Gus Samsudin Beliau Gus Samsudin mengatakan hanya Allah yang bisa membantu beliau hanya sebagai perantara Beliau menyampaikan ke beliau untuk membaca surat Al-Ikhlas tujuh kali dan sebalah garam di depan rumah dengan kulit kelapa Akhirnya polisi tersebut kembali mendatangi Gus Samsudin dan mengucapkan terima kasih kepada beliau Karena anaknya tidak rewel dan tidak sakit lagi Gus Samsudin menyampaikan ke polisi tersebut bahwa anaknya ada jin yang menganggu Jin tersebut bernama Siro Amar Alhamdulillah dimanapun beliau berada beliau selalu bermanfaat bagi siapapun Terus amalkan solawat supaya hidup selamat Terus amalkan solawat supaya nyambung dengan pusat dan terus amalkan solawat agar hidup jadi nikmat Terus amalkan solawat nasib haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau memperkenalkan diri Alamat Waktu Saya pernah Pernah Mengalami sakit Yang luar biasa Terus saya terus Saya kemana-mana masih belum Belum ada perkembangan Belum Obat Saya terus mencari Mencari solusi Tidak putus apa Terus saya Lihat di Youtube Ada 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 dosan sudir Lihat yang lain Saya tadi Perasaan saya Terus alhamdulillah Waktu Pertama ke sini Mulai masuk dari Turun mobil Kita akan reaksi Mulai Terus saya lanjut Lanjut terus lanjut Terus saya minta Kita dipangani Terus Yang tersingin saya Mohon Kesembuhan Untuk minta Minta Alhamdulillah Setelah itu Terus saya Terus saya Dapat Dapat Ya dapat Hasil Dapat kembangan Alhamdulillah Saya Tembuk Alhamdulillah Ibrahim Bersyukur 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 sekali Terus Waktu Itu sudah Sudah Sembuh Terus Sakit lagi Suwak Tiba Sakit lagi Terus Saya kasih Sakit lagi Terus Saya minta Kususus Lagi Terus Ada Apa ya Penumpah Apa sih Penampakan Itu Penampakan Itu Ada yang Oleh Terus Saya Sakit Terus Terus Kesinilah Terus Terus Alhamdulillah Sampai Kesini Saya Selamat Hari Kesini Minat Lalu Saya Terus 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 Saya Minta Kesini Minta Perjelasan Sama Aku Alhamdulillah Waktu itu Kusususun Waktu itu Bersamaan Orang Lima Katanya Saya Bapak Kusususun 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 Alhamdulillah Terus Saya Terus Tidak Bersama Tidak Seperti Orang Tidak Makan Satu Jumat Itu Terus Setelah Pemberjan rumah Saya Terus Mulai pulang Terus Tidak Tidak Turang Selanjutkan Ada Apa-apa ya Hai kalau Allah Allah itu senang saya yang yang kejadian pertama itu ya yang muncul orang-orang itu seperti punya kiraan binatang tapi sih jahat dimasukkan ke ruangan buku banyak sekali saya sama kaget di Allah ya Allah gitu itu saya mengikuti terus setiap hal itu kejadian lagi penampakan orang bisa sampai tawa apa yang ditawa itu sampai enggak kuat karena jalannya itu mungkuk-mungkuk sepanjang jalan terus ya Allah seperti itu terus-terus berapa hari lagi terus ya saya nyambungi gusang sudut tiba-tiba saya melihatnya banyak kelihatan macam putih mencorong padang itu saya terbangkannya Masya Allah gitu saya banyak tersyukur sayang kuasa karena saya telah diberikan barokak umur sebelumnya itu minum obat seperti banyak mas obat saya tuh seperti apa ya seperti diuk pencelengan nyalengnya ubat luar masuk rumah sakit saya kayak ketemu gitu dikitnya asam lambut tapi semuanya itu sakit gudung keluar darah terus hidatai sebelah kiri sakit terus kaki itu ketika semua macam-macam terus kepala seperti hancur nih kepala seperti ada yang ruang seperti di sur itu di rongsun tidak kalau kita menemukan waktu duduk bergitasi ya ya selamat mengalami dan kalau sudah selesai terus di luar di dalam di rumah lihat sendiri seperti orang bule besar, bulu bule wapak banyak gitu terus ada lagi orang orang molek seperti siapa doa di belakang saya sini kok gak terima gitu loh oh ini terus nantang terus ada lagi datang ke depan itu gitu ya depan itu kok seperti gak terima gitu terus terus saya saya insya Allah saya gak 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 itu mungkin itu mungkin saya gak segera segera alhamdulillah saya gak 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 hati hati dendam pikiran ini semua keluarga itu sakit sakit semuanya gak sakit semuanya kalau malam kalau malam terus mulai keliling kalau calon-calon semuanya saya gak gak bisa tidur bulunya itu terus bahkan enteng teruk tenang pikiran tenang banyak bersyukur saya gak pakai otak otak saya denger sama otak saya dulu ya bapak otak tapi alhamdulillah syukur kalau 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 dua keluarga anak saya yang sebelah diri saya yang sebelah kanan itu iya hantian halian itu macem-macem luar biasa tuh kalau dilihat gak bisa ngelihat tapi ada gitu saya sampai tapi gak putus saja gak putus asa misalnya luar biasa luar biasa terlihat terlihat di silahkan terlihat dada sakit panur lapan lapan Hai makinnya kue lingkung itu ya kalau terasa pas kejadiannya langsung ya ya pelampakan sering apanya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh